Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan dengan Jiro tutorial Oke kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menginstall ulang atau memplask ulang Samsung itu di Samsung j106d ya itu permasalahannya HP ini mati-mati hidup gitu Jadi kalau ada orang nelpon tiba-tiba juga dia akan mati restart Oke sekarang kita coba hidupkan dulu HPnya Hai sini Samsung Galaxy V2 ya J dengan seri j106d jadi HP ini mengalami terkadang-kadang dia mati sendiri jadi kalau pas lagi nelpon kadang dia dia mati terus hidupin enggak mau hidup lagi harus kita cabut dulu baterainya terus pasang baterainya lebih tepi baru bangun hidup juga hai 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 nah ini kayaknya udah lama banget ya hidupnya nah gitu terkunci pola-pola ini tuh jadi HP ini permasalahannya yaitu seperti tadi sekarang dia tiba-tiba mati nah ini dia mati sendiri nih udah mati nih kan itu kan dia mati sendiri hidup dihidupkan sebentar mati lagi hidupkan sebentar mati lagi terus dihidupin dia nggak mau hidup oke permasalahan disini biasanya itu di programnya ya di harus diinstal ulang ya mungkin ada aplikasi yang bermasalah di HP ini jadi kita langsung install kalau ulang aja oke nah kita pertama kita harus ke PC dulu langsung kita ke PC oke disini saya udah siapkan bahannya ya disini saya udah download bahannya j106b jadi pertama-tama setelah itu setelah itu kita masuk dulu ke Odin ya dan cara masuk ke Odin kita tekan tombol volume bawah sama tombol home tekan dan tahan dengan tombol power ini ketiga ketiga tombol ini kita tahan secara bersama oke setelah muncul seperti ini kita tekan tombol volume atas nah nah udah seperti ini berarti dia udah masuk ke mode Odin Odin mode oke setelah seperti ini kita langsung colokkan HP nya ke PC dengan kabel USB nah kita colokkan oke setelah udah kita colokkan seperti ini baru kita buka firmware nya yang udah kita siapkan tadi bahan-bahannya nah disini Odin nya terus firmware nya kita udah siapkan jadi kita buka udah siapkan lagi ya nah kalau seandainya dia udah terdeket kalau seandainya HP ini udah terkoneksi driver nya terudah terinstall driver nya disini id.com nya pasti akan menandakan ada warna ya warna biru disini ini berarti HP nya belum terkoneksi jadi belum bisa kita langsung flash atau install ulang ya jadi kita harus pastikan dulu idecom nya disini ada warnanya jadi itu menandakan hp nya sudah terkoneksi ke pc atau driver nya sudah terinstall kita coba ulang buka lagi nah disini sudah kelihatan kan ini ada warnanya warna biru jadi idecom nya sudah terisi jadi kalau sudah seperti ini kita langsung masukkan aja firmware nya pertama kita masukkan dulu yang disini bl setelah ini kita klik kita cari firmware yang dimana kita simpan nah ini dia kalau kita klik disini bl jadi kita masukkan firmware nya yang disini juga yang bl juga yang ada tulisan bl nya disini itu dia kode nya jangan kita masukkan yang ini kita klik ini dua kali atau open klik nah kita masukkan kesini oke setelah itu kita masukkan yang ini yang ap nya baru kita masukkan ini juga kita pilih yang disini kita tunggu dua kali selamat menikmati oke setelah sudah terisi ap ini kita pilih yang cv klik disini kita cari juga yang disini cv ya harus kita sesuaikan dengan sampai salah masuk yang lain ya masukkan ini nah setelah itu kita masukkan yang ini oke kita masukkan yang keempatnya jadi kalau sudah seperti ini kita bisa langsung klik start untuk memulai plus atau install 1 2 3 klik start oke dia akan berjalan seperti ini ini proses penginstalannya dia akan berjalan seperti ini nah untuk kalian yang masih yang belum punya pemirnya kalian bisa nanti langsung download linknya saya akan taruh linknya di deskripsi ya kalian bisa langsung download jangan lupa juga di like dan subscribe kalau seandainya penjelasan ini kurang detail kalian bisa langsung komen di bawah untuk bertanya-tanya jangan lupa dengan besi ya tengok ayah loh tengok ayah loh terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati